5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2, kegemaranku subtema 2 Gemar menyanyi dan menari, pembelajaran yang kelima Kira-kira kita mau belajar apa ya? Apakah kalian penasaran? Ayo kita belajar bersama-sama Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama Ini ada lagu yang berjudul Bunda Piara Ciptaan Alfandi Adik-adik apakah kalian bisa menyanyikannya? Coba dengarkan Kak Citra menyanyikan lagu Bunda Piara Bila ku ingat lelah Ayah Bunda Bunda Piara-Piara akan daku Sehingga aku besarlah Waktuku kecil hidupku Amatlah senang Senang dipangku-dipangku dipeluknya Senang dipangku-dipangku dipeluknya Namanya kesayangan Itu tadi lagu Bunda Piara ciptaan Alfandi Adik-adik bisa berlatih lagi ya untuk menyanyikan lagu tersebut Pilihlah kata yang tepat dan lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini Nah Kak Citra ada pertanyaan untuk adik-adik nih Lalu kita pilih jawabannya A atau B Yang pertama lagu Bunda Piara dinyanyikan untuk siapa adik-adik? A. Kakek dan nenek atau B. Ayah dan bunda? Ya lagu Bunda Piara itu dinyanyikan untuk ayah dan bunda Lalu yang kedua lagu Bunda Piara bercerita tentang A. Masa kecil bahagia atau B. Liburan Ya lagu Bunda Piara tadi bercerita tentang masa kecil bahagia Pertanyaan berikutnya Yang dipeluk dan dimanjakan di dalam lagu Bunda Piara adalah A. Bunda B. Anak Siapa nih yang dipeluk dan dimanjakan? Ya yang dipeluk dan dimanjakan adalah anak Berikutnya kasih sayang dalam lagu Bunda Piara adalah kasih sayang antara A. Orang tua dan anak atau B. Guru dan murid Ya kasih sayang antara orang tua dan anak Udin mengingat kenangan masa kecilnya Udin sering diajak pergi jalan-jalan Udin pernah diajak ke kebun binatang Udin melihat gajah, jerapah dan siamang Ada delapan siamang di dalam kandang Saat pengunjung datang dua siamang pergi bersembunyi di atas pohon Adik-adik pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Hewan apa saja nih yang kalian lihat di kebun binatang? Apakah kalian melihat gajah, jerapah, siamang? Nah siamang itu seperti seekor kerah adik-adik ya Ini adalah kerah kecil ya Nah disini ketika Udin pergi ke kebun binatang bersama orang tuanya Dia melihat delapan siamang di kandang Saat pengunjung datang dua siamangnya pergi bersembunyi di atas pohon Nah kita akan bantu Udin menghitung jumlah siamang yang ada Hitunglah jumlah siamang yang tetap di atas pohon Jumlah siamang pada awalnya adalah delapan Lalu jumlah siamang yang turun ya Itu ada dua Maka bisa kita tulis delapan dikurangi dua Berapa ya delapan dikurangi dua? Ayo adik-adik Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya Bahwa kita bisa menghitung mundur Pengurangan itu kita hitung mundur ya Atau kalian pakai jari delapan ditutup dua Nah kalian buka dulu jari delapan lalu ditutup dua Sisanya ada berapa jari yang membuka? Ya sisanya delapan dikurangi dua adalah enam Jadi jumlah siamang yang tetap di atas pohon ada enam Udin membawa enam buah jeruk Di depan kandang keras satu jeruknya diambil kera Ayo hitung sisa buah jeruk di tas Udin setelah diambil kera Nah berarti kalau pertama Udin membawa enam jeruk Di depan kandang satu jeruknya diambil Berarti jeruknya Udin ini berkurang Berarti kita tulis enam dikurangi satu Yuk buka jarinya enam Lalu ditutup satu Maka sisanya ada berapa ya? Ya enam dikurangi satu sama dengan lima Jadi sisa buah jeruk di tas Udin setelah diambil kera Ada lima Di kebun binatang ada panda Nah panda menyukai pucuk bambu Namun tidak semua pucuk bambu dimakannya Hanya pucuk bambu dengan hasil hitungan tiga yang ia makan Nah disini ya ada daun atau pucuk bambu ya adik-adik Nah disitu di daun itu ada pengurangannya Dan si panda ini hanya mau makan Yang pucuk bambunya itu hasil hitungnya adalah tiga Lalu kita lihat dulu adik-adik disini Tujuh dikurangi empat Yang A dulu ya Berapa ya tujuh dikurangi empat? Ya tujuh dikurangi empat itu ada tiga Berarti ini dimakan tidak ya sama si panda? Iya ya dimakan sama si panda Sekarang enam dikurangi dua Ayo buka jari enam Lalu ditutup dua Ada berapa ya sisanya? Iya enam dikurangi dua adalah empat Lalu yang C adik-adik Sepuluh dikurangi tujuh Coba adik-adik buka sepuluh jarinya Lalu tutup jarinya sebanyak tujuh Berapa ya sisanya? Sepuluh dikurangi tujuh Iya tiga bagus adik-adik Kita lihat yang D adik-adik ya Nah kita lihat yang D adik-adik Lima dikurangi dua Buka jari tanganmu lima lalu ditutup dua Maka jari tangan yang terbuka ada berapa adik-adik? Ya jawabnya ada tiga Sekarang kita yang E adik-adik Delapan dikurangi enam Berapa ya delapan dikurangi enam? Ayo buka jari tangan kalian delapan Lalu tutup enam Maka sisanya ada? Ya sisanya ada dua Sekarang setelah E adalah huruf F Nah kita lihat yang F Sembilan dikurangi enam Berapa ya sembilan dikurangi enam? Ayo coba hitung adik-adik berapa ya? Ya bagus sembilan dikurangi enam sama dengan tiga Berikutnya tujuh dikurangi empat Berapa tujuh dikurangi empat? Ya bagus tiga Nah sekarang kita cari tahu daun mana saja yang dimakan oleh panda Tadi daunnya yang harus hasil hitungannya tiga Nah berarti yang mana saja adik-adik A Ya A ini dimakan B tidak dimakan karena hasilnya empat C Ya dimakan adik-adik D Dimakan juga E Tidak dimakan karena hasilnya dua F Ya pucuk bambunya dimakan oleh panda karena hasilnya tiga G Iya ini juga dimakan Jadi pucuk bambu yang dimakan panda ini adalah Yang huruf A C D F Dan G Mudah bukan adik-adik? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 1 tema 2 Tema 2 pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.